Intro Sebutan Ketua Umum Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Musa Tenggara Timur Oleh Ustadz Mualim Janiyago SAG MPD 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 Yang sama-sama kita hormati pula Dari pimpinan wilayah Aisyah Pimpinan wilayah Muhammadiah Pimpinan wilayah Wanita Islam dan seluruh OKP-0KP Islam yang kubrahan wilayah Ini kami memberikan apresiasi kepada kita semuanya Dengan maksud persis yang hadir di Nusa Tenggara Timur Baru beberapa tahun kemarin bisa kita berkolaborasi Dan kita bisa berikan dengan tangan Sehingga sen hati sesuara membangun NPD yang kita cintai Bapak-bapak dan ibu sekalian yang berhamati Allah Persatuan Islam ketika mengumandangkan diri sebagai komas beberapa tahun yang silam Kemudian untuk wilayah Nusa Tenggara Timur Kalau boleh dikatakan saya termasuk generasi yang kesekir kalinya Alumi pada tahun 1992-1993 Dan insya Allah begitu selesai dari pondok pesantren Dan kami diamanakan untuk berada di Timur Weste sekarang Kemudian sampailah ke pusat negara timur Dan bisa berkitrah di tengah Bapak-bapak ibu semuanya Salah satu nasihat yang diberikan oleh Ustadz kami Ustadz pun Satulah Musa Kemudian masih ada yang kenal Beliau sudah almarhum Beliau menyampaikan taujihnya kepada saya pribadi Dan juga kepada rekan-rekan yang lain Salah satu upaya bagaimana dakwah bisa berlangsung Caranya adalah Anda harus menikahi putri setempat Jadi Bapak BC Bapak Tenggara Gubernur Alhamdulillah Saya sudah menikahi daripada anak Dan juga kepenakan dari Bapak sendiri Astri Ari Mademar Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian Hari ini Beliau menjabat sebagai Sekretas umum Pimpinan wilayah Asia Musa Tenggara Timur Ada yang bertanya Ustadz Mualim Kenapa istri ingat Diajak kepada persistri Saya dengan sikap menjawab Beliau lebih dulu Digunakan oleh orang lain Sehingga Saya persis Istri saya Ada di Asia Dalam hidup rumah tangga Saya merasakan Ada kenikmatan tersendiri Dan kami tidak pernah Mempersoakan Apa itu Dilihatkan senang pada saat ini Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian Memang Ketika awal-awal Mula NTT Dan saya berada Di tengah-tengah kita ini Pada tahun 96 yang awal Tidak memiliki apa-apa Dan memang kita berduang Dengan apa yang kita punya Waktu itu Saya merasakan NTT Nasib Tetapi Begitu ada aura Kebersamaan yang telah kita bangun Kemudian sesuai dengan Perkembangnya informasi teknologi Dan dakwah kita Maka pada saat ini Ketika saya menemukan Satu pujaan hati Kita sama-sama berdakwah Sesama Sehati sesuara Membangun NTT ini Maka NTT Nikmat Dianantara Kemudian Bapak dan Ibu sekalian Sesuai dengan semuanya Dari berikutnya agama NTT juga Musa Terindah Toleransi Oleh karena itu Berharap kami Kepada Pimpinan Pusat Persatuan Islam Kepada Bapak P.J. Blumunur Kepada Bapak Masyulama Indonesia Berkenan Memberikan arahan Kepada kami Yang Seolah Akan Sikip lagi Akan menggantikan Estafita Daripada Kepemimpinan ini Orang tua saya Pernah mengatakan Kepada saya Allah Musi Tanjung Pemimpin itu Ada saatnya Kemudian Saatnya juga Ada pemimpin yang baru Oleh karena itu Adanya Regenerasi Sangat Kami harapkan Untuk Sekalian Barangkali Itu saja Yang bisa kami Sampaikan Di tengah-tengah Kita semuanya Dan bilang Di tepi tepat Terserik di bawah Lantai Saya bilang Berapa yang dapat Sisanya Untuk Bapak P.J. Yang lebih pandai Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sambutan Atas nama Toko Umat Atau Penasehat Pimpinan Wilayah Persis Nusa Tenggara Timur Oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Haji Anwar Wageno Esa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Dan selamat sejahtera Untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Kuntum Khaira Ummah Kujat Linnas Ta'muruna Bin Maruf Watan Hauna Dibungkar Watu Bin Nabi Allah Wa Tasimu Bi Habdillah Jami'ah Wa La Tafra Khairun Nas An Fahubun Linnas Yang saya hormati Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Doktor Haji Ayodhia G.K.Lake Ibu Asisten Pemerintahan Setidak Provinsi Nusa Tenggara Timur Mungkin ada juga Yang hadir Staff Gubernur Mungkin Pimpinan Inas Instansi Yang terkait Dan saya hormati Profesor Atip Pimpinan Pusat Persis Saya tadi Neno ke kanan Dua orang ini Akrab Sekali Karena Sama-sama Orang Bandung Rupanya Teputangan Untuk Persis Dan Pengurus yang lain Yang juga hadir Ibu-Ibu Dari Pimpinan Persistri Yang saya hormati Disini Ada Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Miris Ulama Indonesia Provinsi Tenggara Timur Bapak Haji Hidin Umar Dan Bapak Yang lain Ketua Atau Pimpinan Milayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur Haji Rui Surya Bapak GHJ Ali Rosidi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Musa Tenggara Timur Ada juga Ketua Komisi Fatwa Kemudian Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kepang Ada bersama kita Pimpinan Dewan Da'o Islamia Pimpinan Ormas Ormas Islam OKP Islam Organisasi Wanita Islam Singkatnya Semua kita yang hadir Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena pada hari ini Sabtu 27 Juli 2024 Kita semua Diberikan Kesehatan Dan keafiatan Sehingga Bisa hadir Yastrama Haji Transit Kupang ini Dalam rangka Ikut Meramai Riyahkan Dan mensukseskan Acara Musawara Wilayah Persis Provinsi Musa Tenggara Timur Salaman Salawat Senyansiasa Tercurak Pada junjungan kita Panutan Agung Selam Bawar Selatuk Tenggara Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Beserta Kerabat Keluarganya Para Sahabatnya Dan Kita Berikut-berikut Ngaik Akhir Sama Bapak Ibu Sekalian Saya Hormati Pak Penjabat Gubernur Saya Mohon Maaf Saya Mewakili Ketua Umum Menjadi Sulama Indonesia Provinsi Tenggara Timur Yang Yang Bersama Sekretaris Sekretaris Umum Sedang Menghadiri Rakor Sekaligus Puncak Mila Terhari ulang tahun MUI Tahun ini Di Jakarta Saya Minta beliau Agar Menunjuk Ketua-ketua yang lain Cuma Mungkin sedang Ada halangan Aucara lain Dan Saya sedikit Agar dipaksa Oleh ketua mila yang persis Untuk hadir Dan saya Tidak bisa menolaknya Karena pertama Pak Mualim ini Ketua Sukunya Orang Minan Di Kupang Dan saya Waktu ketua DPRD Provinsi Prode lalu Beliau minta Sebagai Penasehat Kalau ketua Sudah minta Penasehat Tidak hadir Rasa-rasanya Apalagi dia Anamantu Orang NTT Anamantunya Pak Penjabat Gubernur Orang Arunara Tadi Pak Penjabat Giasin aja Itu sempir Supaya Nengok-nengok Persis juga Tidak Dan saya juga Ada darah menang Sudah berapa Setahun yang lalu Karena kerajaan Todo di Manggarai itu Itu didirikan oleh Orang Minangkabal Itu sejauh Karena itu Saya hadir Untuk Ikut Menyemangati Dan kiranya Bisa mempersatukan Kita semua Oh itu sekalian Pak Penjabat Gubernur Terima kasih Sudah hadir Dan ini Berkah Tidak saja Bagi umat Islam Bagi NTT Pak Yodi Agolaki ini Kalau hari ini Menjadi pemimpin NTT Itu ada Garis atau Benang merah Sejarahnya Kakek beliau Itu salah satu Tokoh NTT Sebagai Perintis Dan Perjual kemerdekaan Dan pernah dipuang Bersama-sama Bung Hatta Di Bandar Nairah Atau Boven Digul Boven Digul Ini kakek beliau Dan karena itu Ketika nama beliau Mulai diperbincangkan Diusulkan Menjadi Kandidat kuat Penjabat Gubernur NTT Saya salah satu orang Yang mendukungnya Itu saya W.A.B.L.O. Pak Yodi Aga Gak usah ragu Datang saja NTT ini Karena sebelum Pak Ayodhya Penjabat Gubernur Kita dulu itu Namanya Haji Wang Suwandi Orang Sunda juga Itu antara L.T.A.R.I. meninggal Menuju Gubernur Pak Benbois Kemudian Pak Ayodhya ini Setelah Pak Victor Laiskoda Nanti sampai Terpilih Gubernur Baru Pada 27 November 2024 Ini Mungkin pelantikannya Sekitar Maret atau April Kalau beliau Diperpanjang lagi Alhamdulillah juga Artinya Memang satu tahun Masa jabatan Tapi Diperpanjang lagi Bisa Oleh Presiden Dan mendagri Karena itu Mari kita Mendukung Kepimpinan beliau Pak Ayodhya Ayahnya dulu Di Kampung Solo Salah satu Jemaah dan Toko Masih di Kampung Solo Kemudian beliau Di Bandung Di kantor Pos besar Teman dekatnya Pak Herman Musa Kabe Mantan Gubernur kita Kemudian beliau juga Seorang diplomat Ini Kemudian sekarang Sekretaris Menko Marikes Dipercaya Menjadi Penjabat Kepimpinan Bapak Bisa mempertahankan Kondisi Kondisi Atau Kemajuan yang sudah ada Dan bisa meningkatkan Hal-hal yang belum Bisa diraih oleh Kepimpinan sebelumnya Dan akan dilanjutkan oleh Kepimpinan hasil Pilkada yang Akan datang Dalam sejarah daerah ini juga Ini perlu kita tahu Di DPRD Provinsi Pernah dipimpin oleh Fikur Muslim Kalau pada era Orde yang baru dulu Pak Arto itu Pernah ada Kolonel Mustafa Sahin Kolonel orang Jawa Barat juga Beliau dari Fraksi ABRI Pernah memimpin DPRD Lebih kurang setahun 2 tahun Kemudian Di era pemilihan langsung Saya pernah memimpin DPRD Provinsi RGT 2014 2019 Hikmah balik ini Bapak Ibu sekalian Bahwa putra-putri Terbaik Indonesia Dan era ini Bila punya kemampuan Dan diberi kepercayaan Apapun suku Dan agamanya Bisa memimpin Daerah ini Dan terima kasih Pak Penjabat Bapak Tenang Buat sejarah Sejarah toleransi Sejarah pesan Pernama di daerah ini Di alun-alun Rumah Jabatan Gubernur Umat Islam Bersama Pak Penjabat Telah melaksanakan Solat Idul Fitri Bersama Dan Solat Idul Adha Bersama Terputangan Kalau secara sempit Orang melihat Oh ini Orang Islam senang Bisa solat Di Rumah Jabatan Gubernur Bukan itu Nilai strategisnya Penjabat Apalagi waktu solat itu Ibu-ibu asisten Kepala Dinas Kepala Biro Itu juga hadir Menunggu kita Setelah itu Salam-salam Pak Penjabat Mau sampaikan Adalah NTP ini benar Nusa terindah Toleransi Pesan pertama Yang disampaikan Sebenarnya Karena itu agar apa Terorisme Radikalisme Atas nama agama Dan lain-lain Yang merusak Persejaran kita itu Bisa Diakhiri Kalau bisa tidak ada lagi Di dunia Indonesia Bapak-Ibu sekalian Mewakili kita umi Saya ingin menyampaikan Bahwa mari Kita bergandengan tangan Dengan tersis Kami dari umi Berharap begitu Ormas-ormas Islam yang lainnya Sesuai dengan namanya Persatuan Islam Atas nama umi Saya menimbul Mari kita terus Perkuat persatuan kita Uhuwa Islam Uhuwa Islam Yang kita Uhuwa Insania Uhuwa Basyari Uhuwa Watonia Agar apa Agar NTP kita ini Terus maju dan Berkembang Di masa akan datang Persatuan umat Islam Bukan untuk umat Islam saja Tetapi persatuan antara kita Kita memberikan sumbang Sia besar Terhadap kemajuan era ini Khususnya Di NTP Jadi insya Allah Persis selamat Bermusbir Dan memilih Pimpinan pengurus yang baru Dan dalam wadah MUI Kita akan terus berjualan Bersama-sama Mendukung pemerintahan kita Mendukung Pak Ayodhya Para Bupati Wali Kota Kami juga dari IPHI Saya masih Ketua IPHI Telah menerima Jemaah Haji kita Bersama Pak Haji Muhammad Sukses tahun ini Lancar Aman Ya ada yang meninggal Itu kan memang ajar Bila Allah SWT Karena itu kita Mari terus bersatu Memberikan yang terbaik Untuk daerah ini Saya ingin Itu saja yang dapat saya sampaikan Atas nama Kipro Umum dan Sekretaris Umum Majelis Selama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Saya menyampaikan Selamat Bermusawara wilayah Kepada keluarga besar Persis dan Persistri Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Semoga program kerjanya Dan hasil-hasilnya Bisa terus membangun Dan memajukan Nusa Tenggara Timur Kita Termasuk di dalam Nusa Tenggara Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tauji terkait Muswil 2 Pimpinan wilayah Persis Nusa Tenggara Timur Oleh Profesor Ati Latipul Hayat PHD Wakil Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat syukur Kita hentarkan Kita panjatkan Kehidrat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah Menganugerahkan Berbagai macam Nikmat kepada kita semua Khususnya pada pagi hari ini Keluarga besar Persatuan Islam Nusa Tenggara Timur Dapat penyelenggarakan Musawarah Wilayah yang Kedua Yang Saya hormati Bapak Pejabat Gubernur NTT Bapak Ayodhya Karake Bapak Pimpinan Majlis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Para pimpinan Ormas Islam Bikad Wilayah Nusa Tenggara Timur Beserta Organisasi Kemudahan Islam lainnya Yang Saya hormati Rombongan dari Kepimpinan Nusa Tenggara Islam Hadir bersama saya Pendagri Persis ini Kalau di Persis namanya Kepua Bidang Jamiah Jadi Kalau di negara itu Pak Beserta Sekjennya Ini Ustaz Salam Nusat Beliau itu Jauh Dari sini Aslinya Kelimantan Utara Kemudian Sekjennya Ustaz Beherdian Yang Silasana Kemudian Saya juga Bertemu di sini Ada Dari Pimpinan Persisri Kemudian Dan Siapa yang Buk Sekretaris Alhamdulillah Ini saya Pertama kali Seumur hidup Menginjakan kaki Di NTT Bapak Keli Wasilannya itu Karena Sokim saya ini Menjadi Pejabat Betul Makanya Saya harus datang Dan Beliau juga Harus datang Jadi Beberapa yang lalu Kita bertemu Di Reuni 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 kita Nah Saya katakan Saya Kita punya Persis Di situ Harus datang Makanya Kontak-kontak Dan Alhamdulillah Beliau Sahad Jadi Pak Ayodhya ini Orang NTT Yang Pasih Berbahasa Sunda Kalau Bahasa Sininya Dia Tidak Ngerti Makanya Tadi Pagi Kita Makan Nasi Nasi Uduk ya Nasi Uduk Ada Krupuk Juga Dan Kita Memerol Bahasa Sunda Satu Aja Yang Tidak Mengerti Itu Usai Salam Usai Sudah Lama Ke Bandung Nggak Ngerti Nanti Bahasa Sunda Pak Ayodhya Teman Kuliah Saya Tahun 85 Dan Beliau Dengan Memiliki Persamaan Jadi Tubuhnya Tidak Pernah Membengkak Jadi Tidak Menyusahkan Republik Jadi Kita Slim Slim Tidak 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 Lalu Saya Ingat Bulu Saya Lebih cepat Selesai Karena Mau Djadi Dosen Pak Ayodhya Karena Nggak Mau Djadi Dosen Jadi Skripsinya Agak Ramah Dan Saya Ingat Jauh Dengan Tugas Gubernur Dulu Bikin Skripsi Tentang Space Debrief Sampah Ruang Angkasa Sampah Ruang Angkasa Makanya Saya Bawa Buku Nih Saya Kan Guru Besar Hukum Internasional Buku Angkasa Nih Buku Yang Dulu Anda Pelajari Saya Bawa Jadi Dia Nulis Dulu Sampah Bukan Sampah Di Ruang Angkasa Switch Debrief Dulu Beliau Dan Pak Ayudia Ini Memang Tugas Namanya Di Kementerian Di Diplomat Beliau Pertamanya Dari Angkatan Saya Itu Empat Orang Satu Lagi Orang Kedua Di Kementerian Ruang Negeri Sek Jeng Kemen Lu Itu Angkatan Kita Ayo Dia Ini Insya Allah Segera Di Sini Katanya Mau Jadi Rubes Tapi Jangan Timur Leste Mendingan Jadi Gubernur Daripada Jadi Rubes Di Timur Leste Tugas Pertamanya Spanyol Makanya Beliau Bisa Bahasa Spanyol Jadi Jangan Mengeluh Dengan Beliau Pakai Bahasa Apa Bahasa Disini Pakai Bahasa Spanyol Makanya Ini Kesempatan Yang Saya Gunakan Dengan Sebaik Baiknya Semua Acara Saya Pada Hari Ini Dibatalkan Dan Saya Harus Datang Makanya Nanti Malam Juga Saya Tidur Di Rumah Beliau Alhamdulillah Kita Masih Di Kesehatan Dan Sebelum Jadi PJ Gubernur Saya Juga Bertemu Di Kantor Beliau Di Undang Pembicaraannya Juga Lain Itu Berbicara Mengenai Flight Information Region Gak Gak Saya Terangkan Gak 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 Saya Sebagai Ahli Di Undang Beliau Karena Sebagai Ahli Di Undang Pulang Dikas Uang Pas Waktu Masih Dikaturnya Pak Ayo Dia Nah Itulah Makanya Kenapa Saya Jauh-jauh Terus Datang Disini Dan Saya Menitipkan Dibat Pak PJ Gubernur Ini Keberadaan Penanggapan Islam Di Busat Tenggara Timur Ini Saya Titipkan Dan Saya Mohon Berkontribusi Juga Persatuan Islam Untuk Pembangunan Manusia Indonesia Berbagai Bidangnya Di Provinsi Ini Persatuan Islam Ini Salah Satu Ormas Islam Tertua Ya Mungkin Kalau Yang Mainstream Sampai Sekarang Yang Pertama Tentunya Adalah Syarikat Islam Yang Berdiri Pada Tahun 1905 Surabaya Kemudian Berdiri Muhammadiyah Pada Tahun 1912 Setelah Itu Berdirilah Persatuan Islam Pada Tanggal 12 September 1923 Di Bandar Berbeda Dengan Yang Sebelumnya Ini Namanya Nasionalis Betul Persatuan Kalau Muhammadiyah Kan Bahasa Arab Syarikat Islam Bahasa Arab Nahdlatul Ulama Ini Persatuan Persatuan Itu Kata Yang Paling Dibenci Oleh Kolonial Jadi Ini Ormas Yang Nasionalis Benar Dari Namanya Coba Lihat Lambangnya Orang Arab Gak Akan Bisa Baca Itu Tulisan Yang Ada Di Tengah Meskipun Pake Huruf Arab Saya Jamin Orang Arab Gak Bisa Baca Hanya Orang Indonesia Yang Bisa Baca Itu Arab Tapi Bukan Arab Persatuan Islam Itu 12 Bintang Sama Dengan Muhammadiyah Mungkin Muhammadiyah Tahun 12 Berdiri Tahun 12 Makanya Kan Sekarang Ramai-ramai Tampang NU Nambang Karena Disitu Ada Tali 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 Jagat Bahasa Sunanya Tali Itu Tambang Rue Tambang Jadi Kata Teman-teman NU Wajar NU Itu Harus Mengambil Ijin Tambang Karena Di Lambang Ada Tambang Persis Juga Ambil Itu Ijin Tawarannya Karena Coba Baca Ayatnya Itu Hablun Itu kan Tali Terjemah Tali Itu kan Basul Yang Tambang Jadi Sudah Ada Perintah Dari Dulu Yang Tentukan Kegula Kalian Kepada Tambang Tambang Yang Ada Makanya Saya kan Guru besar Ilmu Hukum Nih Pasal 33 Itu Mengamanatkan Kepada Pemerintah Untuk Mengelola Sumber Daya Alam Sebesar Besarnya Kemakmuran Dan Orang Sini Menaungi Umat Kan Kalau NU Yang Paling Banyak Kemudian Muhammadiyah Pada Satu Kesempatan Saya Tanya Pada Salah Satu Pimpinan Muhammadiyah Yang Dulunya Dipakar Utos Pesan Pesis Profesor Safi Mugni Jadi Sudah Diwakafkan Lah Di Muhammadiyah Saya Tanya Pak Safi Berapa Anggota Muhammadiyah Ya Kalau Kami Nunggu NU Jadi Kalau NU 150 Juta Muhammadiyah Nomor Dua 149 999 Juta Kalau Begitu Persis Nomor Tiga Jadi Persis 149 888 Juta Ini Umat Berapa Ratus Perguan Tinggi Yang Dibiliki Oleh Muhammadiyah Berapa Pesantren Yang Dibilikan Terlalu Lama Persis Punya Sekitar 5 Sampai 600 Pesantren Dan Kita Ini Sebagai Pendiri Republik Gak Pernah Menyusahkan Jika Pak Jokowi Terakhir Itu Memang Semua Bukan Saja Kewajaran Kewajik Bani Pengelolaan Itu Bukan Tafsir Yang Sembarang Tafsir Tapi Tafsir Sembarangan Di Tahun 23 Di Bandung Persis Persis Bapak-bapak-bapak-bapak-ibu-ibu Tau kan Kesebelasan Sepat Bola Bandung Persis Berdiri Tahun 33 Jadi Persis Itu Beri Terinspirasi Oleh Persis Persis Tahun 23 Persis Tahun 23 Makanya Kalau Ke Bandung Itu Harus Mengenal Dua Persis Dan Persis Jadi 23 Kemudian Tiga Tahun Berikutnya Berdiri Lantah Dutul Ulama Tahun 26 Jadi Pilar Republik Makanya Organisasi Organisasi Tidak Bisa Dibubarkan Oleh Republik Ini Karena Itu Disahkan Oleh Kementerian Kehakiman Pada Zaman Kolonial Jadi Kalau Mau Mengubarkan Ormas Ormas Itu Harus Mengundang Kembali Belanda Baru Itu Bisa Dibubarkan Karena Itu Sibatnya Einal Si SK Itu Sekali Keluar Tidak Bisa Dibicap Dan Persis Ini Sudah Hadir Sebetulnya Di NTT Sejak Tahun 30 Percaya Tidak Percaya Harus Percaya Karena Berdasarkan Data Ketika Itu Bung Karno Dibuang Ke pulau NTT Terakhir Saya Mohon Kepada Pimpinan Persis E Dan Juga Keluarga Besar Persis E NTT Persis Ini Sudah 100 Tahun Dan 100 Tahun Pertama Persis Itu Menjelaskan Islam Makanya Narasi Narasi Persis Itu Narasi Narasi Intlektual Hujah Yang Dibuang Itibah Istihad Sekarang Pada Agenda Persis 100 Tahun Kedua Bukan Saja Menjelaskan Islam Tapi Harus Menghadirkan Islam Jadi Islam Yang Hadir Bukan Saja Islam Yang Jelas Karena Islam Yang Tidak Hadir Itu Akan Tidak Ada Tapi Kalau Islam Yang Hadir Pasti Jelas Sembuk Sebutkan Oleh Penjabat Gubernur Lusa Tenggara Timur Sekaligus Membuka Kegiatan Usawarah Wilayah 2 Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Lusa Tenggara Timur Dengan Resi Tenggara Tenggara Sehormati Ketua Dan Jajaran Penurus Pusat Persatuan Islam Dewan Kedasai Pimpinan Nilai Persatuan Islam Partisi Tenggara Ketua Persatuan Islam Istri Ketua Majelis Ulama Indonesia Ketua Tenggara Tenggara Hadir Tenggara Kita Ibu Asisten Satu Tenggara Tenggara Ibu Bapak Hadir Tenggara 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 Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih Saya sangat berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanallah Tidak hanya bisa menghadiri acara usaha biaya kedua kesatuan Islam dan kesatuan Islam Istri Nusa Tegak Timur, tetapi juga bisa bertemu sahabat-sahabat saya, ini teman kuliah di fakultas-fakultas banyak jalan proaktif, satu jurusan, jurusan hukum internasional, hanya 13 orang dan juga teman berdiskusi, bedanya dari dulu malu, beliau ustad dan serius, tapi biasanya diteladikan dalam bahasa Sundal, Prof. Ati Bumi, salah satu sahabat terbaik saya, dan beliau pada saat pengabat akan berkunjung ke Nusa Tegak Timur, saya sangat berbahagia. Jadi atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Nusa Tegak Timur, kami mengucapkan sangat bertang, ada pengurus persis pusat beserta delegasi terobohnya di Kota Kupang, Kota Kasih, NTT Nusa Tegak Toleransi. Jadi Prof. Ati Bumi, pada saat perayaan Natal lalu, kami di rumah jabatan juga open house. diberikan juga pada saat hidup fitri dan hidup adha dilaksanakan ibadat selama di alun-alun rumah jabatan. Jadi, betul kata orang bahwa NTT itu pusat tidak toleransi, itu dapat saya betikan secara gila-gila. Saya juga mengucapkan apresiasi kita setelah seorang negara mengacaranya, dan sebagian asis dan asistri. Tadi Prof. Ati sudah mencinta banyak tentang Bukarno dan bagaimana proses kelahiran Pancasila yang terinspirasi juga dari pembohongan dia di Kota itu. Juni lalu, saya ke MD untuk memikirkan upacara pernyataan anak Pancasila. Juni, dan melihat rumah pengasingan dia. Jadi, Bukarno itu mendapat inspirasi dari alat musat negara yang diserap melalui hati dan pikiran dia. Sebenarnya juga sebuah prinsip bagi semua negara. Negara kesatuan di Indonesia yang bernama Pancasila. Kita bukakan salah satu pembohongan historis di dalam sejarah anak yang dipanggap berbangsa kita. Dan juga, kita bisa melepaskan diri dari cerita mangkau di Indonesia. Jadi, kita berkirang dengan sangat padat dan kaya, dan dibingkai mengetahukan oleh para pembohongan padat kita. Di dalam dan pedang dasar 1945, bagi dasar Pancasila dan Pancasila, ini lagi negara kesatuan bergubung di Indonesia. Motonya pun sangat mudah diberikan, tundalkan. Walaupun berbeda, kita tetap ada di dalam satu kesatuan berbangsa dan bernegara. Tadi, Pak Bukit bercerita Persus berdiri tahun 1923. Ini bukan sebuah umur yang muda bagi suatu organisasi seperti Persus, tapi dengan perjalanan sejarah keorganisasian yang telah mengalami jualan tantangan dan cobaan. Apalagi di masa kolonial menggunakan kata persatuan dan profil. Tentunya, ini menunggang reaksi dari pemerintah kolonial Belanda. Sebagai suatu organisasi iman muslim, Persus yang berusia sekitar satu abad terus berkembang. Dan juga, apa namanya, memberikan pengahaman Islam. Biar sesuai dengan aslinya, yang telah dibawa oleh Persus yang selalu-selam, dapat terus berkembang dan tumbuh sesuai dengan perkembangan zaman. Hadirin yang berbahagia. Kediatan muslim dua ini, akhirnya dapat menjadi menunggu. Untuk melakukan konsolidasi organisasi, serta menunggu set arah dan perjalanan organisasi yang depan. Dan saya yakin, di bawah pimpinan Prof. Atif, kebersamaan yang terus dibutuhkan dengan cakap persis dan persistri, ini akan dapat menjadi wajah bersama. Dari semua anggotanya, dan menarik sebetulnya banyak emang muslim untuk bergabung di dalam organisasi ini. Padahal kesempatan yang bertabat ini, saya atas nama Pemerintah Provinsi Nusantara Timur, mengajak kita semua sebagai kader pembangunan bangsa untuk tetap berkontak bersatu kali. menjunjung tinggi sikap toleransi, dan di dalam menegur setiap program kerja, dan kegiatan pembintah, khususnya di Nusantara Timur, dan rata menunjukkan kontenting maju dan sejahtera. banyak PR yang harus diselesaikan di dalam memimpin pusatnya. Masalah stunting, kemiskinan ekstrim, yang kelas ini, dan isu-isu lainnya yang anda harus mendapatkan perhentian penuh. Jadi, tidak hanya pemerintah, tapi juga unsur masyarakat. Pak Prof Aktif tadi cerita, beliau adalah ahli hukum internasional, tepatnya hukum angkasa udara, udara dan ruang angkasa udara. Jadi, ikan kami waktu itu ada legenda, salah satu legenda, dan untuk di Indonesia juga. Profesor Murtar Kusumat Manjak, Tantang Menteri Kehakiman, dan Menteri Orang Negeri, dua periode. Jadi, beliau lah yang memperjuangkan Indonesia dalam satu tingkat kesatuan, bahwasan nusantara, diterima oleh masyarakat internasional melalui konvensi hukum laut keaman 2. Perjuangan puluhan tahun, bagaimana Prof. Mokhtar yang waktu berkembali dari Amerika, dan tokoh HB balik lahirnya, deklarasi juangan, menggunakan teori-teori hukum internasional, khususnya hukum laut internasional, yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia, diantaranya pulau atau setengah pulau. Orang yang tidak paham setengah pulau ini, akan bertanya-tanya, tapi kalau melihat kondisi geografis Indonesia pada saat itu, kita punya setengah pulau, Kalinantai, setengah pulau di Indonesia, setengah pulau di Indonesia, Papua, setengah pulau di Indonesia, setengah pulau di Indonesia, dan juga ada pulau timur yang dan kepemilikannya waktu itu masih berada di bawah Portugis, dan juga setengah pulau di Indonesia. Jadi hal-hal ini yang membuat, kalau saya secara pribadi, berharap untuk menjalani, tetapi ada yang lebih menarik lagi, karena kami punya profesor hukum angkasa. Jadi mungkin waktu itu satu-satunya ya, saya di Indonesia, Bapak-Aku Maksud, Profesor Hukum Angkasa, yang membuat saya tertarik untuk membelajari geostationary orbit, khususnya space debris itu, sampah-sampah ruang angkasa, berupa satelit-satelit magi. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, negara-negara maju, bagi beliau itu berlalu-lalu meluncurkan bangkit dan satelit ke luang angkasa, dan tidak sedikit diantaranya menggunakan bahan bakar plutonium. Sehingga pada saatnya kembali ke orbit bumi terbakar luar biut, ini yang menjadi masalah. Jadi hal-hal semacam itu, membuat saya lebih lama dari beliau, karena menunggu bukunya itu, akhirnya saya bisa dapat satu buku yang memang khusus membahas tentang space debris dari keluarga yang kebetulan waktu itu kuliah di Amerika. Jadi ya saya beruntung, sehingga bisa akhirnya menyusul prof aktif untuk bisa lulus. Kalau enggak, keenakan juga memang. Masuknya susah, jangan tiba-tiba cepat keluar. Ibu Bapak, undangan dan pendidikan ini berbahagia. Tentunya perimbensis di dalam pembangunan wilayah. usaha tengah tubuh. Saya mengharapkan kontribusi sebagai suatu organisasi yang sudah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bukan panjang lagi. Berarti tidak didirikan 1923. Bahkan founding founder kita pun mengenal hal islam dari yang kecil. yang tidak panjang. Bukan kebetulan saya kira, tetapi memang ada benak merah yang harus diklari dari hubungan dan kedua tokoh besar tersebut. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Akhirnya dengan memohon tuntunan dan bimbingan Allah SWT, kegiatan Usawarah Bilayah Bula, Risatua Islam, yang tidak bersistri Usaha Tegara Tibur saya menyatakan secara resmi dibuka. Selamat buat saya datang Uswil. Semua yang dapat menghasilkan, menurus, dan juga merekomendasikan peningkatan kemajuan di Usaha Tegara Tibur. Semoga Allah SWT, selalu mengertai usaha, upaya, dan karya kita di dalam mewujudkan masyarakat keinginan NTT Manju dan Sejahtera. Waalaikumsalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.